9 Star Hegemon Body Arts Season 437, Membuat Ragu PFFT Mengikuti perintah Longchen, Gu yang segera melepaskan rentetan serangan sengit, memaksa ahli imortal mundur dengan menyedihkan. Pada akhirnya, tombaknya menembus kepala ahli imortal itu. Darah abadi berceceran, mewarnai kekosongan merah. Gu yang berdiri di depan mayat raksasa itu, dipenuhi aura mengamuk. Saat ini dia bahkan lebih ganas dari binatang buas. Sebelumnya, Gu yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan ahli imortal. Lagipula, dia baru saja maju ke dunia raja dunia dan masih beradaptasi dengan kekuatan barunya. Selanjutnya, lawan seperti para ahli imortal sangat jarang. Dia sangat menghargai mereka dan ingin memeras semua nilai pertempuran mereka. Tapi mendengar ada pertempuran berikutnya, Gu yang langsung kehilangan minat pada mangsanya. Dia sudah menemukan jalan lawannya dan membunuhnya hanya dalam beberapa gerakan. Mengaum. Raungan yang tidak rela terdengar dari kejauhan. Sepuluh ribu pedang terbang, dan sebuah kepala besar mengjulang ke langit. Itu adalah Bai Shishi. Dia juga telah membunuh lawannya. Setelah itu, Xia Chen, Guo Ran, Liki, dan Song Mingyuan juga menyerang. Para ahli imortal yang menakutkan itu terbunuh satu per satu. Para ahli yang hadir semuanya tercengang. Itu adalah ahli imortal. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan begitu mudah? Adapun Dragon Blood Legion, mereka sudah kembali ke posisi mereka. Lawan mereka adalah para jenius surgawi dari ras lain. Di depan mereka, para jenius surgawi ini seperti lobak dan kubis. Mereka hanya bisa dengan patuh ditebang. Adapun para ahli lainnya, mereka juga membunuh orang-orang yang berpihak pada ras lain dan mengenakan jubah mereka. Orang paling membenci pengkhianat, terutama pengkhianat yang dengan berani keluar untuk memamerkan kekuatan mereka. Tidak ada yang bisa mentolerir itu. Tidak peduli bagaimana mereka menangis dan memohon, itu tidak berguna. Mereka semua ditebang. Setelah pertempuran, Xia Chen menyingkirkan semua mayat. Dia perlu mengekstrak darah esensi dan inti kristal mereka. Begitu dia mengambil apa yang dia inginkan, dia akan menyerahkan mayatnya ke Long Chen. Prajurit pemberani umat manusia, Anda juga telah melihat bahwa ras lain belum menyerah pada keinginan mereka untuk memusnahkan umat manusia. Di masa masalah internal dan eksternal ini, kita harus menyerang balik dengan kekuatan yang menggelegar. Hari ini, saya akan bertemu dengan enam penguasa dunia dari Grand Wastelan. Saya ingin melihat apakah mereka benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan. Jika Anda ingin datang, datanglah. Teriak Long Chen. Dia memimpin, terbang menuju Grand Wastelan. Bai Xi Xi, Yu Qing Suan, Guo Ran, Xia Chen, Yue Zifeng, Bai Xiaole, dan yang lainnya segera mengikuti. Legion Dragon Blood mengikuti di belakang mereka. Legion Dragon Blood baru saja membunuh beberapa ahli imortal, dan semangat mereka tinggi. Niat membunuh mereka melonjak. Mereka seperti tentara yang tak terhentikan dari surga. Segera setelah Dragon Blood Legion bergerak, para ahli Galaksi Master Sek keluar dengan kekuatan penuh. Mereka bahkan tidak peduli dengan pangkalan yang setengah jadi. Masing-masing dari mereka adalah seorang pejuang, dan tidak ada yang tertinggal. Mereka tidak takut seseorang akan menghancurkan pangkalan, juga tidak takut seseorang akan mencuri materi. Mereka tahu bahwa tidak ada yang berani melakukan itu kecuali mereka memiliki keinginan mati. Puluhan juta ahli dari sekte Galaksi Master telah bergabung dalam pertempuran. Para ahli dari sekte besar lainnya juga bergabung dalam pertempuran. Berita tentang Long Chen memimpin serangan di Grand Wasteland menyebar seperti api. Pakar yang tak terhitung jumlahnya yang telah menerima berita itu juga bergegas ke Grand Wasteland. Namun, beberapa dari orang-orang ini ada di sini untuk menonton pertunjukan, sementara yang lain ada di sini untuk membantu. Mereka tahu bahwa jika ini terus berlanjut, ras manusia dan ras lain cepat atau lambat akan mengalami pertempuran besar. Long Chen memimpin untuk menyerang Grand Wasteland adalah momen bersejarah bagi umat manusia. Sangat mungkin hal itu akan mempengaruhi masa depan. Mereka ingin menjadi saksi zaman itu. Kepala Long Chen, kami datang. Senior Magang Saudara Long Chen, kami datang. Banyak orang yang senang mendengar berita ini. Itu terutama berlaku bagi mereka yang telah bertarung bersama Long Chen atau mereka yang telah dilindungi oleh Long Chen. Mereka adalah orang pertama yang bergegas. Gemuruh. Sekte yang tak terhitung jumlahnya menerima berita ini, dan para ahli mereka semua bergabung. Beberapa sekte bahkan keluar dengan kekuatan penuh. Beberapa kekuatan telah diintimidasi sampai diambang kematian. Jika mereka tidak melawan, mereka benar-benar akan dipaksa untuk berpencar. Tidak dapat menahannya, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bertarung sampai mati dengan musuh mereka. Apakah itu dunia tak berpenghuni atau Grand Wasteland, mereka semua menyusup ke umat manusia. Banyak orang telah bergabung dengan mereka, mendapatkan dukungan mereka dan meminjam kekuatan mereka untuk melenyapkan musuh mereka. Sekarang Long Chen telah menyatakan perang di Grand Wasteland, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya beresonansi. Mereka telah dipaksa ke jalan buntu oleh Grand Wasteland dan tidak punya pilihan selain melawan. Selain beberapa kekuatan yang terpaksa menemui jalan buntu, ada juga banyak kekuatan yang benar yang mendengar berita itu. Satu-satunya alasan mereka adalah karena mereka ingin bertarung bersama Long Chen. Pakar berbagai kekuatan itu seperti ratusan sungai yang menyatu ke laut. Mereka semua terbang menuju Grand Wasteland. Bahkan faksi konservatif bergerak. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi untuk menyaksikannya. Bos, kenapa kamu tidak menggunakan formasi transportasi? Guoran mau tidak mau bertanya sambil mengikuti di belakang Long Chen. Itu karena Long Chen tidak menggunakan formasi transportasi, dan kecepatannya juga tidak cepat. Ini untuk memberi mereka cukup waktu untuk mengumpulkan orang-orang mereka, kata Long Chen. Bos, apakah kamu benar-benar akan keluar semua? Xia Chen bertanya dengan penuh semangat. Dia mengerti Long Chen terlalu baik. Berdasarkan sikapnya, Long Chen mungkin tidak hanya akan membunuh beberapa orang. Hari ini adalah hari Legion Dragon Blood saya akan membuat nama untuk dirinya sendiri. Saya akan membuat nama Legion Dragon Blood bergema di seluruh sembilan langit dan sepuluh bumi. Bahkan dewa dan setan akan mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengarnya. Mata Long Chen bersinar dengan tekad. Niat pertempuran melonjak keluar dari dirinya. Bos, kamu sudah berubah. Seru Xia Chen secara emosional. Apa? Long Chen terkejut. Aku merasa bos tak kenal takut dari benua surga bela diri telah kembali. Xia Chen mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi kegembiraan. Long Chen menyipitkan matanya, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Ya, aku sudah kembali. Kesengsaraan surgawi ini telah memungkinkan saya untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri saya. Karena semua yang saya lakukan benar, saya tidak boleh menyangkal diri, apalagi meragukan diri sendiri. Saya memiliki biji teratai emas yang menemani saya, yang membuktikan bahwa semua yang saya lakukan adalah benar. Mulai hari ini, aku akan melakukan sesukaku. Saya tidak akan terkendali. Aku akan menyapu langit. Jika dewa menghalangi jalanku, aku akan membunuh dewa. Jika iblis menghalangi jalanku, aku akan membunuh iblis. Suara Long Chen mendominasi dan mendominasi. Itu agak sembrono, tetapi juga memberi orang perasaan yang akrab. Ya, itu sama seperti saat dia menyapu langit di benua surga bela diri. Di masa lalu, ketika tahu surgawi mengincarnya, dia selalu bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah melakukan kesalahan. Jadi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu sangat berhati-hati, seolah-olah dia sedang berjalan di atas es tipis. Tetapi ketika kesengsaraan surgawi ingin membunuhnya, benih teratai emas telah menyelamatkannya. Pada saat itu, Long Chen menyadari bahwa yang salah bukanlah dia, tetapi dunia ini. Kekuatan biji teratai emas tidak terbatas, dan itu bahkan di atas tahu surgawi. Pada saat yang sama, Long Chen mengingat kata-kata bibigong. Dia mempercayainya sepenuhnya, dan dia tidak lagi menyangkal dirinya sendiri. Gemuruh. Gerbang spasial besar muncul di depan mereka. Itu adalah gerbang menuju grituas telendomain. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakang gerbang. Niat membunuh yang tak terlihat memenuhi udara. Saudaraku, saatnya membuat nama untuk diri kita sendiri. Hari ini, kita akan menjadikan Dragon Blood Legion sinonim dari ketakutan. Melihat makhluk hidup di dalam gerbang, senyum sinis muncul di wajah Long Chen. Sayap petir mengepak di belakangnya, dan dia tanpa rasa takut menyerbu. Bab 4362. Ledakan. Ketika Long Chen melewati gerbang spasial, seluruh dunia bergetar. Tekanan besar menekan Long Chen. Pada saat itu, Long Chen mengerti bahwa bahkan jika kedua dunia terhubung sepenuhnya, hukum asli dari kedua dunia tidak akan berubah. Di surga Nying, Long Chen bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi di sini, dia masih akan ditekan. Meskipun penindasannya tidak kuat, itu masih akan mempengaruhi kekuatannya. Itu juga mengapa delapan raja besar dan enam penguasa dunia jarang muncul di surga kekosongan Nirvana, meskipun mereka terus-menerus memanggilnya. Itu karena mereka akan ditekan di surga Nying. Meskipun mereka yang terkuat dari generasi mereka, Long Chen bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka, mereka tidak percaya diri untuk bisa mengalahkannya. Di saat yang sama, mereka juga takut diincar oleh penguasa istana. Jika tuan istana secara pribadi menyerang mereka di surga Nying, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lari. Jadi mereka berteriak di udara, memerintahkan bawahan mereka untuk menyebabkan kekacauan di surga Nying untuk memaksa Long Chen keluar. Mereka hanya diam-diam menonton. Ketika Long Chen melewati gerbang spasial, Guoran, Xia Chen, Yuezifeng, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Bai Xixi, Yu Kingsuan, dan Bai Xiaole semuanya bergegas. Sama seperti Long Chen, mereka langsung merasakan ada yang tidak beres. Namun, mereka tidak panik. Sebaliknya, senyum mengejek muncul di wajah mereka. Long Chen, kamu pengecut, kamu akhirnya mau keluar. Begitu Long Chen melewati gerbang spasial, dia dikelilingi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ada ahli ras setan, ahli ras binatang, ahli ras darah, dan bahkan ahli gosdao. Namun, ada satu ras yang seharusnya tidak muncul. Itu adalah ras manusia. Para ahli ini semuanya adalah raja dunia. Aura mereka melonjak, dan blutki mereka memenuhi udara. Masing-masing dari mereka adalah ahli sejati. Garis itu membentang sejauh mata memandang. Ada banyak ahli manusia yang bercampur dengan para ahli ini. Semua ahli ini mengenakan jubah khusus dan lencana aneh. Beberapa dari mereka bahkan memiliki desain aneh di dahi mereka. Jubah, lencana, dan desain itu semuanya mewakili kekuatan yang mereka setiai. Orang-orang ini segera menjadi sombong saat melihat Long Chen. Salah satunya mengenakan jubah putih dengan desain gading di dadanya. Dia dengan dingin memelototi Long Chen. Kata-kata provokatif tadi keluar dari mulutnya. Aura orang ini sangat kuat. Dia adalah ahli makhluk tertinggi tingkat ketiga yang kuat. Hal yang paling aneh adalah orang ini sebenarnya memiliki aura samar dari binatang iblis. Guoran menuding orang itu. Xia Chen juga memegang jimat di tangannya, sementara tangan Yue Zifeng perlahan meraih pedangnya. Long Chen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh menyerang. Long Chen menatap orang itu dan dengan dingin berkata, Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu bisa menjadi orang baik, tapi kenapa kamu harus menjadi anjing untuk orang lain? Anda mengkhianati leluhur Anda sendiri, mengkhianati jiwa Anda sendiri, dan Anda masih berani mengatakan omong kosong di sini. Apa yang memberimu keberanian seperti itu? Long Chen memandang ahli manusia yang bercampur dengan binatang iblis. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan kebingungan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada jutaan ahli manusia di sini yang akan berpihak pada ras lain. Apakah mereka idiot? Apakah mereka tidak tahu apakah itu dunia tak berpenghuni atau Grand Wasteland? Mereka pernah membantai umat manusia. Namun mereka masih ingin bekerja sama dengan ras lain. Long Chen benar-benar ingin tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya melewati gerbang dunia di belakang Long Chen. Mereka berdarah panas, tetapi ketika mereka melihat sisik musuh mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Mereka telah mengumpulkan ratusan juta ahli, tetapi dibandingkan dengan para ahli Grand Wasteland, mereka bahkan tidak sepersepuluh dari mereka. Banyak dari mereka memasuki Grand Wasteland untuk pertama kalinya. Ketika mereka merasakan penindasan hukum Grand Wasteland, mereka langsung panik. Setengah dari darah panas mereka mendingin. Melihat Long Chen sedang melihat orang-orang ini, mereka secara sadar berdiri di belakangnya. Mereka ingin tahu apakah Long Chen masih ingin bertarung setelah mengalami kerugian seperti itu. Orang itu tiba-tiba tertawa. Hahaha, Long Chen, jangan coba itu. Apa maksudmu dengan mengkhianati leluhurmu sendiri? Mengkhianati jiwamu sendiri? Dunia ini adalah dunia tempat semua makhluk hidup-hidup berdampingan. Semua makhluk hidup adalah penguasa dunia ini, dan umat manusia hanyalah salah satunya. Dunia harus diperintah oleh semua makhluk hidup, bukan oleh satu ras. Hanya dengan hidup berdampingan secara damai kita dapat menciptakan dunia yang damai. Long Chen, kamu sembarangan memulai perang, menyebabkan banyak nyawa hilang. Anda menciptakan karma tanpa akhir, dan bahkan surga ingin memusnahkan Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengkritik orang lain? Kata-kata orang itu tajam dan sombong. Dia memfitnah Long Chen, membuat marah Dragon Blood Legion. Apa, Anda tidak menerimanya? Semua orang melihat tangan surga dalam kesengsaraan surgawi. Jika Anda bukan orang jahat yang tak termaafkan, mengapa tahu surgawi ingin memusnahkan Anda? Cibir orang itu. Dia kemudian menoleh ke orang-orang di belakang Long Chen. Kalian semua telah ditipu. Long Chen hanyalah pembohong. Dia memanfaatkan kebaikan dan ketidaktahuanmu. Dia dengan sengaja memulai perang dan menghancurkan perdamaian dunia. Kejahatannya tidak terhitung jumlahnya, dan hatinya layak untuk mati. Saya menyarankan Anda untuk bangun lebih awal dan tidak tertipu olehnya lagi. Omong kosong, bosku meremehkan berbohong kepada orang lain. Jika bukan karena dia, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh oleh bajingan ini? Kamu tidak memiliki keterampilan lain, tetapi kemampuanmu untuk mengatakan omong kosong cukup bagus. Gram Guoran Pembukaan gerbang antara Grand Desolate World dan Unmanet World jelas merupakan kehendak surga, tetapi Long Chen melawan langit dan memblokir gerbang agar tidak terbuka. Lebih jauh lagi, dia memasuki dunia tak berawak untuk membantai orang yang tidak bersalah dan dengan ceroboh mencuri harta mereka. Dunia tak berawak awalnya tidak memiliki permusuhan dengan umat manusia, tetapi Long Chen dengan sengaja menarik permusuhan itu ke seluruh umat manusia. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari kedua dunia adalah korbannya, sedangkan Long Chen adalah penyebab utamanya. Situasi kacau saat ini semuanya disebabkan oleh Long Chen, kata orang itu dengan benar. Kau, kau bodoh. Dunia tak berawak tidak memiliki permusuhan dengan umat manusia. Lalu bagaimana dunia tak berawak mendapatkan namanya? Guoran mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Orang ini terlalu penuh kebencian. Semua orang tahu bahwa apakah itu dunia tak berawak atau dunia desolate besar, mereka semua adalah dunia tempat ras manusia dan 10 ribu ras hidup berdampingan. Mereka lah yang memusnahkan umat manusia, tetapi orang ini sebenarnya membantu mereka, berputar-putar hitam dan putih. Itu, itu sudah sejarah. Saya berbicara tentang masa kini. Umat manusia kita telah membuat banyak kesalahan dalam sejarah, dan kita harus belajar menerimanya dan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya, banta orang itu. Anda. Guoran merasa paru-parunya akan meledak karena marah. Dia memiliki keinginan untuk secara langsung menyerang dan menghancurkan logika bengkok bajingan ini. Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur, tapi kamu bisa membuat mereka tidur selamanya. Kata Long Chen. Dia kemudian beralih ke ahli manusia lainnya. Alasan aku tidak segera menyerang adalah karena aku ingin melihat apa yang kamu pikirkan. Sekarang aku tahu jawabannya, tidak perlu membuang kata-kata. Kekuatan bela diri bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, tetapi masalah yang tidak dapat diselesaikan hanya dapat diselesaikan dengan kekuatan bela diri. Benar dan salah hari ini akan dinilai oleh sejarah. Seven Star Battle Armor. Aktifkan. Cincin ilahi Long Chen muncul di belakangnya. Tujuh bintang seperti matahari menyala, menerangi dunia. Bab 4363. 7 bintang menyala, dan langit dan bumi bergetar. Seberkas cahaya menembus awan, menghancurkan awan ke segala arah. Itu langsung menembus lapisan awan. Awan meledak, dan bintang-bintang di langit bergoyang. Pada saat itu, langit dan bumi berubah. Meskipun siang hari, masih mungkin untuk melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Cahaya bintang jatuh dari langit, menyelimuti tubuh Long Chen. Rambut panjangnya diwarnai perak, dan tujuh bintang berputar di matanya. Itu seperti alam semesta berputar di dalam diri mereka. Gemuruh. Langit berguncang, dan tanah retak. Batu dan biji pecah dari tanah dan melayang di udara seolah-olah kehilangan gravitasi. Bang, bang. Begitu mereka mencapai ketinggian tertentu, mereka meledak seperti kembang api. Namun, pecahan itu tidak jatuh. Mereka hanya melayang di udara. Pada saat ini, langit dan bumi tampak terbalik. Dunia telah kehilangan gravitasinya. Melihat Long Chen dikelilingi oleh sungai perak bintang, dia seperti dewa yang menguasai dunia ini. Dia tidak bisa dicemarkan, dan dia tidak bisa dilawan. Tujuh bintang di belakang Long Chen berputar. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Seringkali, alasan tidak diperoleh melalui kata-kata, tetapi melalui pembantaian. Itu terutama berlaku bagi mereka yang berpura-pura bodoh. Pembantaian adalah satu-satunya jalan. Jalannya dipilih sendiri, jadi meski harus menahan air mata, kamu harus jalani sampai akhir. Karena Anda telah memilih untuk mengkhianati kami, menggunakan keuntungan ras manusia untuk mengjilat orang lain, menggunakan darah dan nyawa ras manusia untuk ditukar dengan keuntungan, saya tidak akan berunding dengan Anda. Kemudian, saya tidak akan alasan dengan Anda. Di antara kami, hanya ada pembunuhan, barbarisme, dan kekerasan. Kami akan menyelesaikan dendam kami dengan cara yang paling primitif. Suara Longchen tidak keras, tapi menyebabkan semua Tao bergetar. Suaranya menyebar ke seluruh Grand Washtelen. Sepertinya seluruh dunia takut padanya, dan mereka tidak punya pilihan selain mengirimkan suaranya ke setiap penjuru dunia. Kata-kata Longchen seperti keputusan seorang kaisar surgawi. Kata-katanya adalah hukum, dan semua Tao menghormatinya. Tidak ada yang berani menentangnya. Kamu berani menjadi begitu sombong di Grand Washtelen. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan rasa kekalahan. Apa jenius surgawi ras manusia? Di depan ras naga-nagaku, mereka semua adalah sampah. Akhirnya, salah satu orang luar tidak tahan lagi dan melangkah maju. Itu adalah pria kekar yang dibangun seperti menara besi, dan begitu dia muncul, kidan darahnya melonjak, menyebabkan angin dan awan berubah warna. Pakar ras drakopan akhirnya muncul. Begitu dia muncul, fenomena aneh muncul di belakangnya. Raungan naga yang keras dan jelas dan trompet gajah terjalin, mengguncang gendang telinga banyak orang. Tekanan ilahi memancar keluar, menyebabkan hati mereka bergetar. Seekor gajah naga kuno muncul di belakang ahli klan gajah naga. Gajah dragones kue ditutupi sisik emas, seolah-olah terbuat dari emas. Chaoski beredar di sekitar gajah draconik. Itu seperti gajah draconik dari era primal chaos telah hidup kembali, membawa serta kekuatan ilahi tertinggi. Saat fenomena ini muncul, semua orang merasakan jiwa mereka bergetar. Sejak zaman kuno, kalian manusia telah menjadi budak dan makanan. Kebaikan kami yang mencegah kalian dari kepunahan. Sekarang, anda ingin memanjat kepala kami. Bermimpilah, pakar dari klan gajah dragones kue mengungkapkan ekspresi ganas, niat membunuhnya melonjak ke langit. Ledakan. Mengikuti raungannya yang ganas, manifestasi di belakangnya tumbuh, dan raungan naga-naga terdengar sekali lagi. Gemuruh yang intens menyebabkan semua tawar untuh. Pada saat itu, ekspresi banyak orang berubah. Aura ahli klan gajah naga ini bahkan lebih menakutkan daripada ahli imortal. Mati. Pakar dragones kue elepan terbang di udara, dan gelombang kejut yang dibawanya menyelimuti semua orang longchen. Tekanan yang mengerikan itu membuat orang sulit bernapas. Mereka tahu bahwa ini adalah tekanan ilahi dari binatang dewa kekacauan primal. Pakar klan gajah naga ini telah mengakar dalam kekacauan utama dan mewarisi kehendak leluhurnya. Dia bahkan lebih menakutkan daripada seorang ahli imortal. Berdengung. Pakar dragones kue menghancurkan tinjunya ke arah longchen. Sisi kemas berputar di sekitar tinjunya, dan kehampaan runtuh. Kekuatannya sepertinya mampu melahap langit. Kamu baik, hahaha. Longchen mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia menamparkan tangannya, dan tujuh bintang berputar di sekitar telapak tangannya. Begitu saja, dia menamparkan kepalan tangan ahli klan gajah naga. Ledakan. Setengah lingkaran riak muncul di udara. Saat riak menyebar, rune grendau hancur. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia yang dapat menghancurkan gunung. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa serangan kasual longchen sebenarnya mampu memblokir tinju ahli klan gajah naga. Ekspresi ahli klan gajah naga berubah. Tinjunya bisa menghancurkan langit dan bumi, tetapi ketika bertabrakan dengan telapak tangan longchen, energinya dengan cepat bocor. Tidak diketahui kemana perginya. Itu seperti sungai yang mengalir ke laut. Itu benar-benar sunyi, tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Longchen meraih tinju ahli dragonesku elepan, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa sendiri sampai mati? Kamu baik, klan gajah naga Anda pada dasarnya memberontak. Anda memusnahkan klan gajah surgawi, dan sekarang Anda ingin memusnahkan ras naga yang sebenarnya. Akibatnya, Anda dibantai oleh ras naga sejati. Ada banyak ras biadab di dunia ini, tetapi jumlah ras yang dapat memusnahkan nenek moyang mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Anda bahkan ingin membunuh leluhur Anda sendiri, dan Anda berani menyebut diri Anda baik. Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Anda. Mungkin orang lain tidak tahu asal klan gajah naga, tetapi Longchen telah melihat catatan tentang mereka di Akademi Lingqiao. Dapat dikatakan bahwa kelahiran klan gajah naga adalah sebuah kesalahan. Mereka adalah eksistensi yang kuat, biadab, dan ekstrim. Mereka merasa bahwa klan gajah naga adalah ras paling sempurna di dunia ini. Mereka merasa apakah itu klan gajah surgawi atau ras naga sejati, mereka semua cacat. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka berasal dari dua ras tersebut. Saat klan gajah naga semakin kuat, target pertama mereka adalah klan gajah langit. Target kedua mereka adalah ras naga sejati. Selama mereka bisa menghancurkan klan gajah surgawi dan ras naga sejati, klan gajah naga akan mampu menghapus masa lalu mereka dan menjadi ras unik di dunia ini. Akibatnya, klan gajah naga terlalu sombong. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya ras naga yang sebenarnya bertarung melawan ras naga sejati seperti memecahkan telur melawan batu. Klan drakopan diburu oleh klan naga selama puluhan juta tahun. Itu adalah perburuan untuk memusnahkan seluruh klan. Tidak peduli seberapa kuat klan gajah naga, mereka tidak dapat melawan ras naga sejati. Itu karena dengan satu urutan dari ras naga sejati, ras manapun yang memiliki hubungan paling kecil dengan ras naga telah bergabung dalam pertempuran. Klan gajah naga praktis telah musnah. Jika mereka tidak bersembunyi di dunia lain, berjuang di ambang kematian, pulih, mereka akan benar-benar menjadi legenda. Namun meski begitu, semua orang tahu betapa kuatnya klan gajah naga. Namun, ketika dia mengatakan bahwa dia baik hati, Long Chen hampir batuk darah. Omong kosong. Ekspresi ahli Dragones Kue Elepan klan terpelintir. Niat membunuh melonjak. Bahkan dia tidak tahu apa yang dibicarakan Long Chen. Dia mengira Long Chen sengaja mempermalukannya. Kebanggaan klan gajah naga membuatnya mengamuk. Dengan raungan marah, sisiknya menyala, dan dia menendang Long Chen. Suara mendesing. Long Chen juga menendang. Keduanya berada di posisi yang sama. Saat kaki mereka bertemu, lautan bintang di belakang Long Chen bergetar. Ledakan. Pakar Dragones Kue Elepan mengeluarkan erangan teredam saat dia dikirim terbang. Dia menembak ke arah para ahli dari ras lain seperti bintang jatuh. Pakar yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan teriakan kaget dan mengelak ke samping. Saat mereka menghindar, Long Chen melesat ke depan seperti sambaran petir, mengejar ahli ras Dragones Kue Elepan dan mengirimkan tendangan lagi ke arahnya. Bab 4364 Sayap kunpeng Long Chen mengepak, dan kecepatannya mencapai puncak. Saat ahli Dragones Kue Elepan masih mundur, Long Chen sudah tiba di depannya, dan dia sekali lagi menginjaknya. Tendangan ini ditujukan ke wajah ahli gajah Draco. Tendangan ini benar-benar biasa, dan tidak ada teknik untuk dibicarakan. Namun, kaki Long Chen terbungkus dalam cahaya ilahi dari bintang-bintang, dan itu mengandung energi bintang yang sangat besar. Pakar naga-naga terkejut sekaligus geram. Long Chen jelas berusaha mempermalukannya dan menginjak-injaknya di bawah kakinya. Ledakan. Pakar Draco Elepan hanya punya waktu untuk menyilangkan tangan di depannya. Kaki Long Chen mendarat tepat di lengannya. Energi bintang meletus, dan ahli gajah Draco bergetar hebat. Dia tidak dapat memblokir serangan Long Chen. Kaki Long Chen mendarat di kepalanya melalui lengannya. Kekuatan yang kuat menyebabkan kekosongan meledak. Riak besar menyebar, dan ahli gajah Draco memuntahkan darah saat dia terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Gemuruh Rajurit Dragones Kue Elepan Rache mundur. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan ruang runtuh. Rajurit non-manusia yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke pusaran air dan dihancurkan olehnya. PFFT PFFT Darah berceceran saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kehampaan, dilahap oleh air mata spasial. Adegan itu sangat mengejutkan. Berdengung. Sayap Kun Peng Long Chen berkelebat, dan dia sekali lagi mengejar ahli gajah Draco. Long Chen saat ini seperti mimpi buruk yang menjerat ahli gajah Draco. Ruang tampaknya tidak dapat menahannya. Draco Elepan mengangkat surga. Pakar dari klan Draco Pan ketakutan sekaligus marah. Dia tiba-tiba meraung, dan desolate Ancient Elepan dalam fenomena aneh di belakangnya memiliki aura kacau yang mengalir di sekitarnya. Empat kaki gajahnya yang tebal seperti pilar yang menopang langit. Retret ahli Draco Elepan tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk segel tangan yang aneh. Berdengung. Sepasang taring emas menembus langit, menusuk ke arah Long Chen. Menghadapi sepasang gading ini, Long Chen mendengus dan meninju. Tujuh bintang berputar di sekitar tinjunya, dan dia menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Tinju itu menabrak gading gajah, dan suara logam yang bertabrakan terdengar. Cahaya bintang dan cahaya kemasan mengalir, dan bumi tiba-tiba tenggelam. Suara memekakkan telinga menyebar ke seluruh dunia. Boom-boom-boom. Pakar perlombaan gajah naga mundur sembilan langkah berturut-turut. Dengan setiap langkah, tanah di bawah kakinya ambruk. Setelah sembilan langkah, dia sudah berada sepuluh ribu mil jauhnya. Uh. Pakar naga gajah akhirnya menstabilkan dirinya, tetapi tiba-tiba dia batuk seteguk darah. Dia jelas terluka oleh pukulan Long Chen. Ketika orang melihat Long Chen, mereka melihat bahwa dia masih berdiri di posisi semula, tidak bergerak sedikitpun. Dia masih dalam posisi meninju. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Cahaya bintang berputar di sekitar tinjunya, dan konstelasi di belakangnya melonjak. Saat ini, dia seperti dewa perang yang mengendalikan langit berbintang, tak terkalahkan di bawah langit. Klan Dracopan, apakah hanya itu yang harus Anda andalkan untuk memprovokasi umat manusia? Long Chen perlahan menarik kembali tinjunya, ekspresinya dingin. Pada saat ini, Long Chen berdiri di tengah jutaan dan jutaan ahli dari ras lain, memandang rendah mereka semua dengan jijik. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Para ahli di sekitarnya semuanya terintimidasi oleh auranya dan tidak berani bergerak sedikitpun. Mereka semua ketakutan. Pakar klan Dracopan ini adalah kepala dari enam penguasa dunia Grand Wasteland. Penguasa dunia adalah gelar yang mereka berikan pada diri mereka sendiri. Mereka adalah penguasa dunia Raja Dunia. Adapun ahli klan Dracopan ini, dia adalah salah satu yang terkuat dari enam penguasa dunia. Dia sedikit lebih kuat dari penguasa dunia lainnya. Di Grand Wasteland, semua orang tahu kekuatannya. Itu karena mereka tahu bahwa mereka terkejut. Bahkan seseorang sekuat dia tidak dapat mengalahkan Long Chen. Dia telah ditekan segera setelah dia menyerang. Perbedaan ini terlalu besar. Manusia terkutup, kamu tidak akan pernah tahu apa kekuatan sebenarnya. Pakar klan Dracopan terkejut sekaligus geram. Dia tidak menyangka akan dipaksa ke keadaan yang menyedihkan seperti itu oleh manusia. Berdengung. Lengannya mulai bersinar. Seekor naga emas muncul di satu tangan, sementara seekor gajah emas muncul di tangan lainnya. Saat kedua totem itu muncul, manifestasi di belakangnya bergetar. Primal Keoski mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Retak, retak, retak. Saat auranya dilepaskan, kehampaan mulai retak. Primal Keoski mengalir ke tubuhnya, dan auranya langsung melonjak beberapa kali. Mati, manusia rendahan. Pakar klan Dracopan meraung dengan marah dan menghancurkan tinjunya ke arah Long Chen. Gemuruh. Saat ini, ahli klan Dracopan telah memasuki kondisi mengamuk. Setiap tindakannya dipengaruhi oleh hukum Grendau. Kekuatan tinjunya cukup untuk menghancurkan kubah langit. Ledakan. Tinju ahli dragonesku E.L.Pan turun. Long Chen diblokir dengan satu tangan. Dua kekuatan yang tak terbendung bentrok, dan riak berbentuk bola menyebar. Kekosongan bergetar, dan Grendau bergemuruh. Long Chen memblokir tinju ahli klan Dracopan dengan satu tangan. Untayan energi melesat ke segala arah seperti pedang tajam. Ini yang disebut kekuatanmu. Long Chen diblokir dengan satu tangan. Melihat ahli gajah naga yang bengkok, dia dipenuhi dengan penghinaan. Pakar klan Dracopan meraung dengan marah. Totem di lengannya semakin cerah dan cerah, dan auranya semakin kuat. Yang mengejutkan semua orang adalah kekuatannya masih meningkat. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Long Chen memiliki tujuh bintang yang berputar di sekitar lengannya, dan cincin dewanya memiliki sungai bintang yang berputar di sekitarnya. Tidak peduli bagaimana ahli klan Dracopan mencoba untuk menekannya, Long Chen tetap tidak bergerak seperti batu besar. Pada saat itu, Long Chen tampaknya menjadi penguasa sungai bintang. Tidak ada kekuatan yang mampu menggoyahkannya. Manusia terkutuk, untuk apa kau begitu sombong? Pakar klan Dracopan meraung marah, nadinya melotot. Auranya masih naik gila-gilaan. Saat ini, auranya sudah melampaui alam imortal. Pakar Grand Wasteland semuanya dipaksa mundur oleh gelombang ki yang menakutkan. Adapun ahli Nyingtian, mereka masih berdiri di pintu masuk, menonton dengan tenang. Pertarungan antara Long Chen dan ahli klan Dracopan tampak seperti pertarungan antara dua jenius surgawi. Tetapi sebenarnya, itu adalah pertarungan antara perwakilan dari dua dunia yang berbeda. Kemenangan atau kekalahan mereka akan mempengaruhi moral kedua dunia. Jadi, tidak ada yang ikut campur dalam pertempuran antara dua dunia. Karena siapapun yang mengambil langkah pertama akan membuktikan bahwa mereka telah kalah. Ini akan menjadi pukulan besar bagi moral kedua dunia. Long Chen dan ahli klan Dracopan mewakili jenius surgawi terkuat dari kedua dunia. Pertempuran ini sangat penting, dan hati para ahli kedua belah pihak ada di tenggorokan mereka. Namun, pihak Grand Wasteland bahkan lebih gugup. Long Chen terlalu kuat, dan ahli klan Dracopan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sedangkan untuk pihak umat manusia, meskipun mereka sangat senang melihat Long Chen menekan para jenius surgawi Grand Wasteland, mereka tidak berani ceroboh. Lagipula, ini adalah Grand Wasteland, dan monster tua dari Grand Wasteland bisa keluar kapan saja. Ledakan Tiba-tiba, gemuruh yang mengguncang surga terdengar saat aura ahli balap gajah naga naik ke puncak. Manis festasi di belakangnya awalnya hanya memiliki empat kaki dan sepasang gading, tetapi sekarang, manis festasi itu telah rusak, dan seekor gajah naga lengkap muncul. Dracopan ini tidak lagi ilusi. Itu memiliki tubuh fisik. Begitu muncul, aura ahli klan Dracopan meletus seperti gunung berapi. Kekosongan meledak, dan Long Chen serta ahli klan Dracopan keduanya mundur. Melihat manifestasi raksasa ahli klan Dracopan, para ahli Grand Wasteland mengeluarkan sorakan yang menggetarkan surga. Bahkan roh abadi klan Dracopan yang kacau balau telah dipanggil. Long Chen, kau mati. Tubuh ahli klan Dracopan berada di atas awan. Itu seperti bintang-bintang di langit berada di punggungnya. Tekanan mengerikan semacam itu membuat jiwa orang bergetar. Apakah kamu lihat manusia rendahan? Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Pakar klan Dracopan berdiri di depan pakar klan Dracopan, suaranya bergema di seluruh kosmos. Suara itu sebenarnya berasal dari tubuh klan Dracopan. Pada saat itu, semua orang terkejut. Pakar klan Dracopan ini seperti binatang suci dari era kekacauan primal. Auranya membuat semua orang merasa teror. Kau hanya begitu-begitu. Long Chen menggelengkan kepalanya pada ahli Dracopan klan. Bahkan di ambang kematian, kamu masih berani begitu keras kepala. Mati. Pakar dari Dracopan Rache meraung dan meninju. Saat dia meninju, gajah raksasa di belakangnya bergerak. Itu melompat tinggi ke udara, dua gading emasnya menebas Long Chen seperti dua pedang. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Tujuh bintang berputar di mata Long Chen. Sungai bintang di belakangnya tiba-tiba menyala, dan energi yang mengguncang dunia melonjak. Di dunia ini, kekuatan terkuat adalah sesuatu yang membuatmu merasa takut. Karena ketakutan itulah kamu memahami rasa hormat. Hanya dengan memahami rasa hormat Anda dapat memahami rasa terima kasih. Hanya dengan memahami rasa hormat dan terima kasih Anda dapat benar-benar memahami arti sebenarnya dari kekuatan. Kau hanya seekor gajah bodoh. Beraninya kau berbicara tentang kekuasaan. Apakah kamu tidak tahu bahwa serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es, dan katak di dalam sumur tidak dapat berbicara tentang laut. Bintang-bintang di belakang Long Chen berputar, dan lautan bintang bergetar. Pada saat itu, seluruh dunia diselimuti oleh cahaya bintang. Di dalam lautan bintang, tujuh bintang bersinar seperti terik matahari. Dua segitiga tumpang tindih, dan di tengah segitiga itu, Zike Star memancarkan Ki Ungu tanpa akhir. Fahlet Ki itu telah memadat menjadi laut, dan 108 ribu bintang didantian Long Chen bergetar. Itu adalah pembakaran Ki Spirit rootnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan kekuatan Spirit rootnya. Ketika api Spirit rootnya menyala, Long Chen merasa seperti telah mengakar di semua tahu. Sebelumnya, Long Chen seperti rumput bebek tanpa akar. Tapi sekarang, dia akhirnya memiliki pijakan yang kokoh. Pada saat yang sama, dia juga memahami arti sebenarnya dari ungkapan, kekuatan berasal dari kaki, dalam seni bela diri. Sekarang Long Chen telah mendapatkan kembali akar rohnya, pemahamannya tentang seni tubuh hegemon bintang 9 telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia akhirnya mengerti betapa pentingnya, akar, ini baginya. Yang bodoh adalah kalian manusia. Bagaimana manusia yang lemah bisa memenuhi syarat untuk berbicara tentang kekuatan. Lelucon yang luar biasa. Gemuruh. Tinju ahli drakopan bergabung dengan gading gajah raksasa di udara dan tanpa ampun menabrak Long Chen. Pada saat itu, semua orang akhirnya mengerti bahwa manifestasi yang dipanggil oleh ras drakopan mirip dengan kekuatan nenek moyang mereka. Penggabungan dua jenis kekuatan adalah perpaduan yang dapat menembus ruang dan waktu. Kekuatan semacam ini tak terbendung. Pada awalnya, para ahli umat manusia dipenuhi dengan kepercayaan pada Long Chen. Tapi melihat pemandangan ini, hati mereka terkatup. Kekuatan fenomena itu sama sekali bukan kekuatan ahli klan Draconeskue. Ini sudah mirip dengan curang. Kekuatan yang ras manusia tidak memenuhi syarat untuk dibicarakan. Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Hari ini, saya akan membiarkan Anda memahami apa itu kekuatan sejati. Berdengung Long Chen meraung, dan bintang tujuh poin di belakangnya tumbuh dengan cepat. Itu melonjak ke langit, menyebabkan bintang-bintang di langit bergetar. Si kestar di tengah bintang tujuh titik langsung melepaskan cahaya ungu ilahi yang menyebabkan dunia kehilangan warna aslinya. Ledakan Tidak ada yang melihat serangan Long Chen. Yang mereka lihat hanyalah langit yang penuh dengan cahaya ungu. Kemudian mereka melihat gajah raksasa itu meledak. Apa? Di tengah teriakan semua orang, sesosok besar dikirim terbang. Itu adalah naga gajah, dan saat jatuh, itu menciptakan kawah besar di tanah. Semua orang terkejut. Pakar Dracopan bahkan tidak mampu mempertahankan bentuk manusianya. Pada saat kritis, dia menggunakan tubuhnya yang kejam untuk memblokir gelombang kejut. Dalam wujud manusianya, tubuhnya lebih lincah, namun kekuatan pertahanannya jauh dari wujud naga gajah. Namun meski begitu, beberapa orang bermata tajam dapat melihat dengan sekilas bahwa salah satu kaki depan naga gajah yang menggelinding telah menghilang. Ledakan Tiba-tiba, tanah meledak, dan ahli naga-naga berubah kembali ke wujud manusianya. Kali ini, dia berlumuran darah, dan salah satu lengannya hilang. Dia benar-benar hancur oleh pukulan Long Chen. Ini, bagaimana ini mungkin? Para ahli dari Gridwasteland Domain semuanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa serangan ini adalah langkah pembunuhannya. Sejauh ini, tidak ada yang bisa bertahan dari langkah ini. Tapi gerakan mengerikan seperti itu telah dipatahkan oleh satu pukulan dari Long Chen. Manifestasinya telah hancur, dan bahkan lengannya telah hancur. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Di belakang Long Chen, bintang besar tujuh poin sedang berputar. Inti dari bintang tujuh titik itu berbeda dengan enam bintang lainnya. Itu menunjuk langsung ke punggung Long Chen. Itu mengirimkan semua energinya ke tubuh Long Chen. Jika sebelumnya, energi terkonsentrasi seperti itu akan langsung menyebabkan Long Chen meledak. Tapi sekarang, Long Chen telah menarik darah roh, akar roh, dan tulang rohnya. Setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi, dia benar-benar mampu menahan serangan yang begitu mengerikan. Long Chen berdiri di udara, masih dalam postur meninju. Cahaya fanatik bersinar di matanya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seni tubuh hegemon bintang 9. Sebelumnya, aku bahkan belum mempelajarinya sedikitpun. Long Chen selalu merasa ada masalah dengan seni tubuh hegemon bintang 9. Mungkin dia telah menempuh jalan yang salah. Itu karena dia selalu merasa bahwa seni tubuh hegemon bintang 9 harus lebih kuat, dan kekuatan yang bisa dia gunakan hanyalah puncak gunung es. Sekarang, itu menegaskan bahwa kekuatan yang dia kendalikan hanyalah puncak gunung es. Namun, dia tidak berjalan di jalan yang salah. Jalur kultifasinya benar. Alasan dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya adalah karena tubuhnya terlalu lemah. Karena perlindungan kekuatan hidupnya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan yang lebih besar dari seni tubuh hegemon bintang 9. Karena tubuhnya tidak cukup kuat, semakin besar kekuatan yang dia gunakan, semakin berbahaya baginya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa mengubah kekuatan hidupnya. Kecuali jika dia ingin bunuh diri, kekuatan yang dia gunakan pasti berada dalam kendalinya. Bukan karena seni tubuh hegemon bintang 9 tidak cukup kuat, juga bukan karena jalur kultifasinya salah. Itu karena tubuhnya tidak cukup kuat. Sekarang tubuhnya cukup kuat, kekuatan hidupnya tidak lagi mencegahnya menggunakan lebih banyak kekuatan. Dia akan dapat membuka lebih banyak lagi rahasia seni tubuh hegemon bintang 9. Dia akan dapat meningkatkan pemahamannya lebih banyak lagi. Pukulan ini tidak hanya mematahkan manifestasi Ras Dracopan, tapi juga mematahkan belenggu pemahamannya. Long Chen merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Pikirannya sangat jernih, dan dia langsung memahami semua prinsip yang tidak dapat dia pahami di masa lalu. Long Chen mempertahankan postur meninjunya. Dia tidak pamer, tapi dengan hati-hati menikmati kekuatan pukulan itu. Perasaan indah itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia masih tenggelam dalam kegembiraannya, dan dia tidak berani bergerak. Dia takut jika dia pindah, perasaan itu akan hilang. Perasaan memiliki segalanya di bawah kendalinya, seolah-olah semua tau langit dan bumi ada di tangannya, adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pukulan ini memungkinkannya untuk melihat dengan jelas betapa menakutkannya seni tubuh hegemon bintang 9 itu. Bos itu perkasa dan mendominasi. Setelah beberapa lama, Guoran dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka. Guoran berteriak dengan bersemangat. Dengan seberapa kuat bosnya, dia akan mampu melakukan apapun yang dia inginkan di masa depan. Sebelumnya, dia telah diintimidasi oleh orang lain, tapi sekarang dia bisa menggertak orang lain sebanyak yang dia mau. Teriakan Guoran membangunkan banyak orang. Baru sekarang mereka memastikan bahwa ini bukan ilusi. Mereka memandang Longchen, lalu ke ahli ras Dracopan yang jauh yang kehilangan lengan. Mereka akhirnya menerima kenyataan ini. Sisi ras manusia mengeluarkan sorakan yang menggetarkan surga. Jenius surgawi terkuat dari dua dunia sedang bertarung, dan Longchen mendominasi. Pakar ras Dracopan sama sekali bukan tandingannya. Hal terkutuk, aku tidak akan kalah. Pakar ras Dracopan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga karena kaget dan marah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tombak emas muncul di tangannya. Tombak itu ditutupi garis-garis aneh. Itu adalah senjata ilahi kelas imortal khusus yang telah ditempa dari gading Dracopan era desolate. Itu adalah senjata ilahi eksklusif dari ras Dracopan. Begitu muncul, aura ganasnya mengunci Longchen. Mati Pakar dari Dragonesku E-8 Rache meraung marah. Dia menusuk dengan tombaknya, tetapi begitu tombak itu menusuk keluar, tubuhnya langsung mengerut. Esensi darahnya benar-benar tersedot oleh tombak di tangannya. Ledakan Perubahan mendadak ini bahkan membuat Longchen lengah. Pada saat dia bereaksi, tombak itu sudah berada tepat di depannya. Oh Longchen mengulurkan tangan dan meraih ujung tombak. Pada saat itu, energi tombak melonjak ke arahnya seperti gunung. Gemuruh Ruang di bawah kaki Longchen meledak, dan dia dipaksa mundur berulang kali. Ini adalah pertama kalinya Longchen dipaksa mundur sejak awal pertempuran. Pakar ras Dracopan meraung dan menusukkan tombaknya ke Longchen. Ujung tombaknya berjarak kurang dari setengah inci dari dahil Longchen, tetapi dia tidak dapat menembus jarak itu. Berdengung Tepat pada saat ini, ruang berputar di belakang Longchen, dan sosok diam-diam muncul. Bilah tulang putih menusuk ke arah belakang kepala Longchen. Hati-hati. Ekspresi Guoran dan yang lainnya berubah. Sosok itu muncul terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang merasakan keberadaannya. Bab 4366 Tercelah. Semua orang marah. Itu adalah seorang ahli dari Grand Wasteland, namun dia tanpa malu-malu melancarkan serangan diam-diam saat ini. Awalnya, pertempuran antara Ras Longchen dan Dragonescue Elephant seharusnya menjadi pertarungan yang adil, jadi Dragonblood Legion tidak mengirim siapapun. Tapi saat ini, seorang ahli puncak dari Grand Wasteland telah melancarkan serangan diam-diam. Itu membuat marah Legion Dragonblood. Karena mereka tidak menginginkan wajah, maka tidak perlu memberi mereka wajah. Saudara, serang bersama dan bunuh semua makhluk hidup di dunia ini. Guoran langsung memberi perintah dengan amarahnya. Membunuh. Semua prajurit Dragonblood mengeluarkan senjata ilahi mereka dan menyerang ke depan seperti serigala lapar. Ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan yang mengguncang surga terdengar dari sisi Longchen. Pakar dengan belati tulang putih itu menusup punggung Longchen. Namun, perisai tujuh warna muncul di belakang Longchen, memblokir serangan ini. Kekosongan bergetar, dan wajah sosok itu muncul. Teriakan kaget terdengar. Balapan Anya. Ini adalah seorang ahli dari ras Anya. Tidak heran dia memiliki kemampuan penyembunyian yang mengerikan. Tidak ada yang bisa merasakannya. Pakar Anya tidak menyangka bahwa Longchen sudah lama melihat melalui serangannya. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah saat memblokir tombak Ras Dragonesku Elephant, Longchen masih bisa membagi perhatiannya untuk memblokir serangannya yang pasti membunuh. Meskipun serangannya diam, itu mengandung kekuatan seumur hidupnya. Namun, itu tidak dapat menembus perisai Longchen. Dia segera memiliki firasat buruk. Berdengung. Tubuhnya bergetar, dan seperti air, dia menyatu ke dalam kehampaan. Jika serangannya gagal, dia akan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Itu sejalan dengan karakter seorang pembunuh. Lotus Api Pemusnahan Dunia. Namun, dia baru saja bergabung ke dalam kehampaan ketika teriakan terdengar. Tangan ramping memegang teratai api putih. Teratai api itu baru saja muncul saat meledak. Dibandingkan dengan teratai api penghancuran dunia yang telah dirilis Longchen sebelumnya, teratai api ini hanya seukuran kepalan tangan. Itu indah dan indah. Namun, teratai api yang indah ini sangat fatal. Ini adalah langkah terbaru yang dipahami Huo Linger setelah kesengsaraan surgawi. Saat itu, ketika api miriat daos telah membakar kuali langit dan bumi untuk menyempurnakan Longchen, Huo Linger telah menyerap energi mereka. Kekuatannya tidak hanya melonjak, tetapi dia juga mendapatkan wawasan yang tak terhitung jumlahnya. Api 10 ribu tau menutupi semua api di dunia. Meskipun beberapa api hanya memiliki sedikit kekuatan, mereka langsung bergabung menjadi satu saat memurnikan Longchen. Huo Linger mendapatkan inspirasi yang tak ada habisnya, dan dia mulai menciptakan seni apinya sendiri. Adapun versi miniatur dari teratai api pemusnahan dunia ini, itu adalah langkah yang telah dia tingkatkan di atas fondasi Longchen. Teratai api seukuran kepalan tangan ini sebenarnya dikompresi dari teratai sepanjang 10 ribu mil. Kekuatannya lebih terkonsentrasi dan kental. Ketika teratai api seukuran kepalan tangan ini mekar, seluruh dunia diselimuti oleh api putih yang menakutkan. Ah! Setelah ledakan, sesosok terbang keluar dari lautan api putih dengan jeritan melengking. Itu adalah ahli dari klan Anya yang akan melarikan diri setelah gagal mencapai target dalam satu serangan. Bahkan seseorang sekuat dia dipotong menjadi sosok yang sangat menyesal di depan serangan Huolinger. Api yang mengerikan menyelimutinya, dan dia melakukan yang terbaik untuk memadamkan api, dengan panik memukuli tubuhnya sendiri. Dor! Tiba-tiba, adegan mengejutkan terjadi. Karena dia memukuli tubuhnya sendiri terlalu keras, salah satu tangannya meledak. Lengan yang meledak itu berubah menjadi puluhan pecahan es yang tersebar di langit dan bumi. Pecahan es yang masih berisi daging dan darah itu masih menyala, berjatuhan seperti hujan meteor. Pakar klan Anya menjerit ketakutan. Dia tidak berani terus memukuli tubuhnya sendiri. Dia membiarkan api putih menyala saat dia melarikan diri ke kedalaman Gritwastelen. Naga penjara api mengamuk. Anggota klan Anya itu baru saja melarikan diri ketika Huolinger tiba-tiba membentuk segel tangan. Pilar api putih muncul di udara, membentuk sangkar yang dengan kuat menjebak anggota klan Anya itu. Pemusnahan api mengamuk. Segel tangan Huolinger berubah, dan sangkar api dengan cepat menyusut. Pakar klan Anya menjerit ketakutan. Dia memanggil manifestasinya dan dengan gila-gilaan berjuang. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, naga yang dipenjara terus menyusut. Tekanan yang mengerikan akan menghancurkannya berkeping-keping. Selamatkan aku. Pakar klan Anya berjuang sambil berteriak untuk hidupnya. Berdengung. Berdengung. Tiba-tiba, kehampaan bergetar saat empat sosok menyerang Huolinger. Aura mereka sangat menakutkan. Mereka sebenarnya setara dengan ras gajah barbar dan ahli klan Anya. Sebenarnya, enam dari mereka adalah enam penguasa dunia Gritwastelen. Mereka adalah ahli terkuat dari generasi junior Gritwastelen. Namun, yang terkuat dari kenamnya, ahli ras Dragonesku Elepan, sedang ditekan oleh Longchen. Adapun ahli klan Anya, dia dijebak oleh Huolinger. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Mereka berempat tidak bisa duduk diam lagi. Mereka menyerang secara bersamaan. Ledakan. Tepat pada saat ini, pakar ras Dragonesku Elepan menjerit ketakutan. Mereka berempat berbalik untuk melihat, dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka melihat Longchen didorong mundur berulang kali oleh pakar ras Dragonesku Elepan. Sekarang, Longchen memegang tombak dengan kedua tangan, dan ujung tombak ditusukkan ke dada ahli ras Dragonesku Elepan. Ras Dragonesku Elepan hanya biasa saja. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan mengucapkan kata-kata sebesar itu jika kamu tidak memiliki kekuatan, kata Longchen dengan dingin. Pada saat yang sama, tangannya bergetar. Berhenti. Tepat pada saat ini, raungan ahli imortal terdengar dari kejauhan. Aura menakutkan langsung mengunci Longchen. Namun, sudah terlambat. Meskipun Longchen terkunci, dia tidak ragu untuk melepaskan kekuatannya. Tubuh ahli ras Dragonesku Elepan meledak menjadi hujan darah. Manusia terkutuk, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Tiba-tiba, kehampaan meledak, dan seorang tetua dengan aura imortal muncul, menusuk tombak emas ke arah Longchen. Bayar dengan darahmu. Baiklah, kalau begitu aku akan membayar dengan darahmu. Mata Longchen seperti kilat. Tujuh bintang berputar di matanya. Saat dia mengangkat tombaknya, sungai bintang di belakangnya bergetar. Tombak menyala dengan cepat, dan gambar bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Dia benar-benar bisa menggunakan senjata suci ras Dragonesku Elepan. Bagaimana mungkin? Teriakan kaget terdengar dari para ahli Gritwastelen. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Senjata ilahi ras Dragonesku Elepan hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki garis keturunan ras Dragonesku Elepan. Longchen berasal dari ras manusia, jadi tidak mungkin dia bisa menggunakannya. Namun, tombak di tangan Longchen semakin cerah dan cerah, dan auranya semakin menakutkan. Tiba-tiba, tombak itu sepertinya tidak mampu menahan kekuatan yang mengerikan itu, dan retakan muncul di sana. Berdengung. Longchen tiba-tiba menusukkan tombaknya ke ahli imortal ras Dragonesku Elepan. Ledakan. Tombak Longchen meledak bahkan sebelum bisa menyentuhnya. Pada akhirnya, itu tidak mampu menahan kekuatan Longchen. Namun, pada saat itu, sungai bintang melesat ke arah ahli imortal ras Dragonesku Elepan. Bab 4367. Tombak gading gajah emas meledak, tetapi tombak galaksi yang menggantikannya membawa aura penghancur. Ledakan. Saat tombak bertabrakan dengan tombak ahli imortal, tombak ahli imortal hancur seketika. Energi astral meletus, dan ahli imortal direduksi menjadi nol. Cahaya bintang memenuhi langit. Pakar imortal menghilang begitu saja, bahkan tidak meninggalkan sepotong daging pun. Bagaimana mungkin, itu adalah ahli imortal. Bahkan jika tubuh fisiknya hancur, bahkan sepotong tulang pun akan abadi. Serangan Longchen tidak hanya menakuti musuh-musuhnya. Bahkan para ahli ras manusia tercengang. Serangan ini sudah melampaui pemahaman mereka. Seberapa kuat tubuh fisik ahli imortal. Bahkan jika setetes darah berserakan di tanah, bahkan setelah puluhan ribu tahun, itu akan tetap utuh. Namun, setelah serangan ini, tidak ada setitik tulang pun yang tersisa dari ahli imortal itu. Jika mereka tidak secara pribadi melihatnya meledak, mereka akan curiga bahwa dia telah dibawa pergi. Dor. Sementara Longchen membunuh ahli imortal, penjara api mengamuk Huo Lingyer menyusut ke puncaknya. Pakar Anya di dalam penjara akhirnya tidak bisa bertahan dan hancur. Adapun empat orang yang telah menyerang Huo Lingyer untuk menyelamatkan ahli Anya, mereka diblokir oleh Bai Xi Xi, Gu Yang, Xia Chen, dan Guo Ran bahkan sebelum mereka bisa mencapai Huo Lingyer. Tebasan salib darah naga. Guo Ran adalah yang tercepat. Dia mengunci lawan dan mengangkat pedangnya, baju perangnya bersinar. Pada saat yang sama, para prajurit Dragon Blood di belakangnya melepaskan kekuatan penuh mereka. Pakar yang ditargetkan oleh Guo Ran adalah iblis besar. Ki iblisnya melonjak ke langit, dan ki darahnya tidak terbatas. Ketika dia melihat Guo Ran datang, dia membuka mulutnya dan menembakkan panah darah. Langkah ini sederhana, tapi itu adalah kondensasi energi hidupnya. Dia tidak meninggalkan kelonggaran. Sebagai seorang jenius tak tertandingi dari Grenoistelen, dia memiliki harga diri dan temperamennya. Dua dari enam penguasa dunia telah terbunuh segera setelah mereka bentrok. Jika mereka tidak melakukan serangan balik, Grenoistelen akan menjadi lelucon. Dia ingin membunuh Guo Ran dalam satu gerakan untuk mendapatkan kembali wajah Grenoistelen. Meskipun dia tahu Guo Ran hanyalah bawahan Longchen, dia tetap habis-habisan. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan beberapa wajah. Dia tahu bahwa ahli alam imortal dari Gridwastelen Domain telah tiba. Selama dia bisa membunuh salah satu dari mereka, dia akan menjadi jenius terkuat dari Gridwastelen Domain. Ledakan Salib dan panah darah bertabrakan, tetapi yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa panah darah itu langsung berubah menjadi bubuk. Itu seperti tahu yang bertabrakan dengan palu, tidak mampu memblokir serangan yang paling dasar sekalipun. Bagaimana ini mungkin? Uh! Saat Grid Demon sedang sok, Dragon Blood Cross Las menghancurkan serangannya dan menebas dengan kejam ketubuhnya. Tubuhnya langsung direduksi menjadi ketiadaan. Gemuruh Salib tidak kehilangan momentumnya. Itu melonjak dan menembus kekosongan, mencetak, Salib besar. Salib mencapai langit, api tak berujung naik dari pukulan. Ini adalah hukum pembakaran dao besar. Setelah serangan ini, banyak orang tertegun, termasuk Guoran sendiri. Namun, Guoran dengan cepat bereaksi. Dia mengistirahatkan kedua pedangnya di pundaknya, suaranya dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Enam penguasa dunia apa, mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dariku, Guoran. Beraninya mereka begitu sombong. Suara Guoran bergema di langit dan bumi. Di depannya ada Salib yang mencapai surga. Armornya bersinar terang, membuatnya tampak seperti dewa perang lapis baja. Dengan latar belakang seperti itu, dia tampak lebih kuat dan sombong. Para prajurit Dragonblood terdiam. Serangan itu jelas karena mereka telah meminjamkan energi mereka kepada Guoran. Itu sebabnya dia bisa membunuh lawannya dalam satu pukulan. Tapi sekarang, dia mengatakan bahwa itu adalah kemampuannya sendiri. Namun, mereka sudah terbiasa dengan kulit tebal Guoran. Jika dia tidak menampilkan dirinya dengan benar pada saat yang tepat untuk pamer, dia tidak akan menjadi Guoran. Para prajurit Dragonblood sangat menyadari hal ini, tetapi yang lainnya tidak. Mereka mengira Guoran telah membunuh lawannya hanya dengan serangan biasa. Kekuatan yang dia perlihatkan sepertinya tidak lebih lemah dari kekuatan Longchen. Banyak orang tercengang. Boom, boom, boom. Setelah Guoran membunuh lawannya dalam satu pukulan, Xia Chen, Gu Yang, dan Bai Shishi mulai melawan tiga ahli lainnya. Gu Yang dan Bai Shishi melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka menghadapi ahli terkuat dari generasi junior Grand Wasteland, jadi mereka tentu saja tidak akan menahan diri. Mereka segera menggunakan gerakan membunuh yang paling mengamuk. Adapun Xia Chen, dia bahkan lebih ganas. Dengan lambayan tangannya, puluhan ribu jimat muncul. Masing-masing dari mereka adalah jimat penuai kehidupan. Semua jenis energi berkumpul. Beberapa jimat berubah menjadi penjara, sementara yang lain berubah menjadi binatang buas. Bahkan ada beberapa jimat yang berubah menjadi bentuk humanoid dan langsung diledakkan sendiri di depan lawannya. Meskipun mereka semua ahli dari Grand Wasteland, mereka belum pernah menghadapi lawan seperti itu sebelumnya. Begitu mereka mulai berkelahi, mereka dipaksa mundur berulang kali oleh mereka bertiga. Formasi mereka dilemparkan ke dalam kekacauan, dan mereka hanya bisa menangkis. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Membunuh. PFFT, PFFT, PFFT. Saat ini, para prajurit Dragonblood tiba. Masing-masing dari mereka menggunakan senjata ilahi kelas imortal dan memulai pembantaian gila-gilaan. Dengan setiap tebasan, salah satu ahli Grand Wasteland akan dibunuh. Mereka yang bisa datang ke sini adalah semua pakar top dari generasi junior Grand Wasteland. Mereka adalah elit dari elit. Tetapi meskipun mereka adalah penguasa tiga langkah, mereka tidak ada apa-apanya di depan para prajurit Dragonblood. Para prajurit Dragonblood seperti harimau yang telah dilepaskan dari kandang mereka. Mereka sangat ganas, dan setiap serangan adalah hidup untuk hidup. Seolah-olah mereka ingin menjatuhkan musuh mereka bersama mereka. Sejak Grand Wasteland memusnahkan umat manusia, tidak pernah ada lagi pertempuran berskala besar. Jangankan generasi junior, bahkan ahli generasi senior pun belum pernah menemui musuh yang begitu ganas. Begitu kedua belah pihak bentrok, darah dan daging berceceran di mana-mana. Pakar Grand Wasteland segera runtuh. Teror memenuhi hati mereka, dan mereka semua mulai mundur. Akibatnya, mundurnya mereka menyebabkan moral mereka anjok. Para prajurit Dragonblood mampu membunuh mereka dengan lebih lancar. Pedang mereka menari-nari seperti sedang memotong sayuran. Para ahli Grand Wasteland melebihi jumlah umat manusia 10 kali lipat. Tapi begitu para prajurit Dragonblood tiba, mereka benar-benar dialihkan. Harus diketahui bahwa para ahli lainnya belum tiba. 5.000 prajurit Dragonblood saja sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka. Ada pun prajurit Dragonblood dan ahli manusia di belakang mereka, seluruh medan perang menjadi tanah pembantaian. Tanah diwarnai merah dengan darah. Sialan, jangan mundur. Serang bersama dan hentikan jalan mundur mereka. Bunuh semua manusia. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar. Ki jahat yang tak berujung melonjak saat seorang ahli iblis imortal menyerang dengan pisau iblis di tangan. Saat ahli iblis imortal itu muncul, aura imortalnya terus melambung tinggi. Para ahli imortal dari Grand Wasteland semuanya muncul. Saudara-saudara legiun darah naga, sejak kami mulai berkultivasi, dari dunia fana hingga dunia abadi, kami tidak pernah memusnahkan siapapun. Tapi hari ini, ras asing yang berkuasa. Mereka telah membantai ras kita sendiri, dan mereka berusaha memusnahkan ras kita. Hari ini, kita akan habis-habisan dan membantai semua makhluk hidup di Grand Wasteland untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita yang gugur. Kami akan membiarkan orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap umat manusia tahu apa itu ketakutan. Hari ini, kami akan membunuhnya sampai darahnya mengalir seperti sungai dan tulangnya menumpuk seperti gunung. Itu benar, itu benar. Melihat semakin banyak ahli imortal muncul, Long Chen meraum dengan marah. Niat membunuh muncul dari matanya, dan niat bertarungnya melonjak. Pada saat itu, sebuah benih pembantaian mulai diam-diam membuka segelnya sendiri di lubuk jiwanya. Kekuatan yang telah disegel untuk kuat itu yang lama perlahan-lahan bangkit. Berdengung. Sayap emas Long Chen mengepak, dan dia terbang melintasi medan perang untuk menemui para ahli iblis. Dia membuka tangannya, dan Seven Pinnacle Sword muncul di tangannya. Dia menebaskannya ke langit. Bab 4368. Ledakan. Pedang tujuh puncak menebas langit. Iblis abadi diblokir dengan pedang iblisnya. Dua senjata ilahi bertabrakan, dan pedang tujuh puncak di tangan Long Chen meledak. Tujuh pedang puncak adalah kemampuan ilahi garis keturunan Long Chen. Meskipun itu bisa memblokir senjata ilahi kelas imortal secara normal, ketika senjata ilahi kelas imortal berada di tangan seorang ahli kelas imortal, itu akan melepaskan kekuatan penuhnya. Lagi pula, pedang tujuh pinakel Long Chen bukanlah senjata ilahi kelas imortal sejati. Namun, ketika tujuh pedang pinakel meledak, lengan ahli imortal ras iblis mati rasa. Tubuhnya bergoyang saat dia mundur. Berdengung. Pedang tujuh pinakel Long Chen meledak, dan tombak tujuh warna muncul di tangan kirinya. Dia menikamnya ke iblis abadi. Apa? Iblis abadi terkejut. Dia tidak menyangka Long Chen melepaskan serangan yang begitu mengerikan tanpa penyesuaian apapun. Serangan yang begitu kuat tidak memerlukan akumulasi energi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa bahkan Long Chen sendiri tidak tahu seberapa kuat tubuh fisiknya. Di masa lalu, dia berpikir bahwa tubuh fisiknya tidak sesuai dengan kekuatannya. Setiap kali dia menyerang, dia harus menghitung berapa banyak yang bisa ditangani oleh tubuh fisiknya. Tapi sekarang berbeda. Tubuh fisiknya dapat mengendalikan semua kekuatannya. Apa yang dianggap sebagai gerakan besar di masa lalu sekarang dapat digunakan sebagai serangan berantai. PFFT. Iblis abadi bahkan tidak punya waktu untuk memblokir. Tombak tujuh puncak Long Chen menembus dadanya. Gemuruh. Tepat pada saat ini, cakar besar menebas Long Chen. Itu juga iblis abadi. Tao Surgawi runtuh. Ini adalah serangan kekuatan penuh iblis abadi. Membagi surga satu. Long Chen tidak bisa diganggu dengan membunuh iblis abadi. Dia memadatkan seven pinakel sword di tangannya dan menebasnya di cakar. Ledakan. Pedang tujuh pinakel Long Chen meledak, dan cakarnya bergetar hebat, darah menyembur keluar. Bahkan cakar yang sebanding dengan senjata suci kelas imortal terluka. Long Chen memaksa cakarnya kembali. Dia baru saja akan menyerang iblis abadi yang terluka ketika dia melihat bahwa iblis abadi telah melarikan diri. Kamu mau lari? Anda sedang bermimpi. PFFT. Tepat pada saat ini, Guoran mengeluarkan panah emas yang bahkan lebih besar dari tubuhnya. Long Chen samar-samar melihat sekilas sinar cahaya ilahi, dan kepala ahli iblis itu meledak. Dia telah terbunuh dalam satu pukulan. Bos telah memberikan perintah untuk menghancurkan seluruh grit wastelendomain. Di mana kamu bisa melarikan diri. Guoran memegang panah emas raksasa di tangannya, dan suaranya yang dingin menyebar ke seluruh medan perang. Itu adalah suara logam yang langka bergesekan satu sama lain, tanpa jejak emosi. Itu membuat orang merasa takut dari lubuk hati mereka, terutama ketika Guoran membunuh seorang ahli imortal dengan satu panah. Indera spiritual ahli imortal itu sangat lemah, dan dia telah fokus untuk melarikan diri. Itu sebabnya dia begitu mudah dibunuh jadi. Tapi orang luar tidak mengerti. Ketika Guoran telah membunuh seorang ahli imortal dalam satu pukulan, orang-orang telah menempatkannya pada level yang sama dengan Longchen. Jadi paling tidak, para ahli Grenwastelen merasa bahwa panah ini adalah kekuatan sejati Guoran. Membunuh Sayap Kunpeng Longchen mengepak, dan dia melayang ke langit. Seven Star Spear-nya menembus awan. Tangisan menyedihkan terdengar dari sembilan langit. Darah memercik, dan seekor burung iblis muncul. Itu adalah ahli imortal yang menyerang Longchen. Bulu ilahinya berserakan, dan darah keabadiannya mengalir keluar. Bermandikan darah abadi, Longchen menyerang. Pergi habis-habisan melawan mereka. Raung para ahli imortal dari Gritwastelen. Mereka benar-benar marah. Umat manusia sangat kuat saat itu, tetapi mereka masih dimusnahkan oleh mereka. Sekarang, jutaan dan jutaan tahun telah berlalu. Sekelompok anak nakal yang masih basah kupingnya telah masuk ke Gritwastelen dan mengancam akan membunuh mereka. Itu adalah penghinaan mutlak. Boom, boom, boom. Pakar imortal yang tak terhitung jumlahnya menyerang Longchen. Jelas, mereka mengerti bahwa selama mereka membunuh Longchen, moral umat manusia akan anjlok. Longchen memegang tombak bintang tujuh di tangan kirinya dan pedang bintang tujuh di tangan kanannya. Dia menyerbu ke kiri dan ke kanan, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengelilinginya. Meskipun Longchen sombong, jika dia dikelilingi oleh ratusan ahli imortal, maka tidak peduli seberapa kuat dia, dia tetap akan mati. Namun, Longchen tidak takut. Dari dunia fana ke dunia abadi, hal yang paling dia takuti adalah pertempuran kelompok. Pakar imortal ini mungkin kuat, tetapi mereka tidak tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain. Pengalaman pertempuran mereka juga biasa-biasa saja. PFFT Longchen menghindari salah satu serangan ahli iblis. Akibatnya, serangan ahli iblis itu bertabrakan dengan serangan ahli lainnya. Serangan mereka membatalkan satu sama lain, dan pedang tujuh jue Longchen dan tombak tujuh jue terbang keluar dari tangannya pada saat yang sama, menembus tubuh mereka. Meledak Longchen meraung, dan kedua senjata dewa itu meledak. Kedua ahli imortal segera memuntahkan darah. Meskipun mereka tidak langsung mati, mereka terluka parah. Bunyi dengungan. Longchen membuka tangannya, dan seven star spear dan seven star sword muncul sekali lagi. Kemampuan ilahi ini berada pada level yang sama dengan senjata ilahi abadi. Selama dia tidak menghabiskan darah rainbow sovereign-nya, dia tidak akan pernah bisa menggunakannya. Longchen tak tertandingi. Dikelilingi oleh begitu banyak ahli imortal, dia menyerang dengan gila-gilaan. Kadang-kadang, seorang ahli imortal akan terluka parah. Namun, ada terlalu banyak ahli imortal yang mengelilinginya. Mereka telah menutup area ini, dan para ahli imortal yang longchen terluka parah tidak punya waktu untuk menghabisinya. PFFT. Tepat pada saat ini, sinar pedangki menembus kehampaan. Seorang ahli imortal tidak mengelak tepat waktu dan ditusuk di kepala. Tubuhnya gemetar dan dia pingsan. Itu pembudidaya pedang itu. Bunuh dia bersama. Pedang pembudidaya sangat kuat, tapi pertahanan mereka lemah. Selama dia terkena, dia pasti akan mati. Teriak para ahli dari Gritwastelen. Kekuatan seorang pembudidaya pedang diketahui semua orang, tetapi kelemahan seorang pembudidaya pedang juga diketahui semua orang. Kekuatan membunuh Yuezifeng tidak ada bandingannya, tetapi begitu serangan menghantam tubuh, bahkan serangan biasa pun akan berakibat fatal. Begitu Yuezifeng muncul, sebagian kecil ahli yang mengelilingi longchen menyerangnya, tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Roh bumi tebal, bangkit. Saat para ahli imortal itu menyerang Yuezifeng, seluruh Gritwastelen bergetar. Setelah itu, tanah membengkak, dan dua raksasa keluar dari tanah, menghalangi jalan mereka. Sosok Liki dan Song Mingyuan muncul di kepala kedua raksasa itu. Keduanya membentuk segel tangan, dan kedua raksasa itu juga membentuk segel tangan. Tiba-tiba, kedua raksasa itu membanting tangan mereka ke tanah. R.U.M.B.L.E. Tiba-tiba, sebuah tembok besar muncul di tanah. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, dan garis-garis metalik mengembun di dinding. Itu seperti dinding baja. Kemunculan dinding bumi sangat mendadak. Para ahli yang menyerang Yuezifeng sangat cepat, dan pada saat mereka menyadarinya, sudah terlambat. Mereka menabraknya. Bum, bum, bum. Tembok setebal 10.000 li telah ditembus. Namun, para ahli alam imortal yang melewati tembok berada dalam kondisi yang menyedihkan. Banyak dari mereka berdarah karena benturan. Dinding yang dipanggil oleh Liki dan Song Mingyuan terlalu keras. Beberapa ahli alam imortal bahkan berdiri di sana dengan bodoh setelah melewati dinding, melihat bintang di mata mereka. Mereka benar-benar linglung karena dampaknya. Apakah ada hal yang begitu baik? Membunuh. Guoran dengan bersemangat mengeluarkan panah yang baru saja dia simpan dan menembakkan rentetan anak panah. Bab 4.369 Puff 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 Guoran menembakkan sembilan anak panah berturut-turut, dan enam di antaranya mengenai dahi ahli alam imortal. Panah ini terbuat dari bahan bermutu tinggi, dan sangat tajam. Ketajaman mereka tidak kalah dengan senjata alam imortal. Ada juga formasi yang terukir di atasnya. Begitu menembus daging, mata panah otomatis akan meledak. Yang lebih menyeramkan lagi adalah pecahan yang meledak itu mengandung logam, kayu, air, api, tanah, dan energi lainnya, yang dapat menyebabkan kerusakan besar. Hal terburuknya adalah beberapa pecahan telah ditempa dengan racun. Bahkan Xia Chen merasa itu terlalu menyeramkan, tapi Guoran tidak berpikir begitu. Menurut Guoran, selama mereka bisa memaksa mereka untuk bertindak, mereka pasti akan menjadi musuh. Karena mereka adalah musuh, mereka harus mengambil nyawa mereka. Kerusakan apa, itu tidak masuk akal. Hanya mereka yang bisa bertahan adalah pahlawan. Jadi panah ini adalah senjata pembunuh yang paling menakutkan. Bahkan jika mereka tidak mencapai titik vital, itu masih cukup membuat orang menderita. Dan jika mereka mencapai titik vital di antara alis, bahkan seorang ahli imortal pun akan mati. Setelah sembilan anak panah, tujuh ahli imortal terbunuh. Meskipun dua yang tersisa berhasil menghindari serangan pada saat kritis, mereka masih dibunuh oleh Gu Yang dan Bai Xisi. Ada pun ahli lain yang melewati tembok, mereka semua terluka. Harus diketahui bahwa tembok Liki dan Song Mingyuan memiliki kekuatan pertahanan yang mencengangkan, tetapi itu muncul terlalu tiba-tiba. Mereka tidak siap sama sekali. Menggunakan tubuh fisik mereka, mereka hampir mati. Puff puff puff. Pedangki melintasi kehampaan, dan kepala besar mengjulang ke langit. Itu adalah Yue Zifeng. Pedangkinya yang tajam bahkan lebih menakutkan daripada senjata imortal. Tubuh para ahli imortal itu tampak sangat lemah di depan Yue Zifeng. Saudaraku, bunuh. Gu Oran menyingkirkan panahnya dan menukarnya dengan pedang perang. Sayap emasnya bergetar, dan dia menembak ke arah para ahli imortal itu seperti sambaran petir. Boom-boom-boom. Gu Oran tak terbendung dalam zirahnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan para ahli imortal itu. Dia membiarkan mereka mendarat di tubuhnya, dan dia membalas tanpa ragu-ragu. Benda apa ini? Raung seorang ahli imortal dari Gridwastelenworld. Cakarnya mencengkeram leher Gu Oran, tapi Gu Oran tidak terluka sama sekali. Di sisi lain, cakarnya hancur, dan darah mengalir keluar. Para ahli dari dunia hutan belantara besar tidak melakukan kontak dengan ras manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kapan mereka pernah melihat baju perang seperti itu? Armor Gu Oran terdiri dari ratusan komponen, yang masing-masing merupakan senjata kelas abadi. Rune pada armornya ribuan kali lebih kompleks daripada susunan pertahanan beberapa sekte. Dapat dikatakan bahwa dia bukan lagi manusia, tetapi susunan pembunuh yang bergerak. Para prajurit Immortal Realm itu, bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, tidak akan dapat melukai Gu Oran. Namun, Gu Oran dapat dengan mudah melukai atau membunuh mereka. Gu Oran saat ini tidak terkalahkan. Meskipun kekuatan ofensifnya tidak sebesar Long Chen, dalam hal pertahanan, dia seperti kura-kura besi. Siapapun yang menggigitnya akan patah gigi. Pu, pu, pu. Di sisi lain, Long Chen juga bertarung dengan kejam, menukar cedera dengan cedera. Dengan setiap bentrokan, dia akan membunuh seorang ahli imortal. Adapun Long Chen, dia juga terus-menerus terluka. Namun, tubuh fisiknya terlalu kuat, dan luka ini tidak fatal. Apa yang paling membuat para ahli grid wastelen world putus asa adalah begitu lukanya muncul, mereka akan segera sembuh. Seringkali, mereka bahkan tidak berdarah sebelum sembuh. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Teriak salah satu ahli imortal grid wastelen world. Kita harus hidup berdampingan dengan damai. Membunuh tidak akan menyelesaikan masalah. Para ahli grid wastelen world semuanya panik. Long Chen dan yang lainnya terlalu kejam, terlalu berdarah. Mereka seperti iblis yang membunuh tanpa berkedip, dengan gila-gilaan menuai nyawa para ahli di sini. Dunia ini benar-benar membutuhkan kedamaian, tapi tidak sekarang. Jangan khawatir, kematianmu akan membawa kedamaian di dunia ini. Long Chen mencibir dan mengabaikan mereka. Dia melanjutkan pembantaiannya. Jika mereka menginginkan perdamaian sekarang, mengapa mereka tidak melakukannya lebih awal? Long Chen masih membantai, dan serangannya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Kekuatannya tampak tak terbatas, dan setiap serangannya menyebabkan langit dan bumi runtuh. Lubang besar muncul di tanah, dan dunia penuh dengan lubang. Kekuatan tujuh bintang telah melanggar hukum dan menekan tau. Setiap serangan meninggalkan luka mengejutkan di dunia yang tidak akan sembuh untuk waktu yang lama. Long Chen seperti reinkarnasi dewa iblis. Dia berlumuran darah. Sebagian besar darah itu adalah darah imortal dari para ahli imortal, dan mengeluarkan bau amis yang kuat. Berhenti, atau kami akan menjatuhkanmu bersama kami. Raung salah satu ahli imortal. PFFT. Akibatnya, ahli imortal itu dibunuh oleh split the heavens, dan mayatnya yang besar jatuh ke tanah. Kamu pikir siapa yang kamu coba takuti? Jika Anda memiliki kemampuan apapun, maka keluarkan. Long Chen mendengus dingin, sungai bintang berputar di belakangnya, dan pedang tujuh bintang diarahkan ke langit. Niat membunuh memenuhi matanya. Long Chen tidak tahu berapa banyak ahli imortal yang telah dia bunuh. Dia telah benar-benar tenggelam dalam kekuatan tujuh bintang. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan sebenarnya seni tubuh Hegemon Bintang 9 masih menjadi misteri. Kontrolnya atas Seven Star Battle Armor benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat dia terus membunuh, dia merasakan penindasan Seven Star Battle Armor terhadap hukum dunia ini semakin kuat. Pada awalnya, dia berada dalam kondisi puncaknya. Meskipun hukum dunia ini ditekan, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tapi sekarang, dia telah menggunakan sedikit energinya. Menurut alasannya, dia harus segera memasuki kondisi lemah. Namun, penghancuran hukum dunia ini semakin kuat dan kuat. Itulah mengapa dunia penuh dengan lubang. Seven Star Battle Armor tidak hanya memberinya kekuatan. Ada juga hal lain yang tidak bisa dia jelaskan. Dan hal itu tampaknya semakin kuat saat dia membunuh para ahli imortal. Mungkinkah seni tubuh hegemon bintang 9 diciptakan untuk membunuh? Pikiran aneh tiba-tiba muncul di benak Longchen. Manusia terkutuk, karena kamu ingin mati, maka kita semua akan mati bersama. Raung salah satu ahli imortal dunia Grand Wasteland. Dia berubah menjadi burung dewa, sayapnya menutupi langit. Dia menyulut darahnya, memanggil api yang mengamuk. Ketika ahli alam imortal mengambil sikap ini, ahli alam imortal lainnya dari grid Wasteland domain mengatupkan gigi mereka, memanggil bentuk asli mereka, dan mundur dengan cepat. Berdengung. Lebih dari 80 ahli imortal dunia Grand Wasteland mulai membakar darah esensi mereka. Energi imortal mereka diserap oleh burung ilahi di langit. Aura menakutkan menyapu langit. Tidak bagus, sepertinya mereka akan melepaskan serangan yang kuat. Ekspresi Xia Chen dan yang lainnya berubah. Awalnya, Grand Wasteland world memiliki lebih dari 200 ahli imortal. Sekarang, hanya tersisa 80. Mereka tidak punya pilihan selain pergi habis-habisan. Jika mereka tidak habis-habisan, mereka semua akan mati. Mundur. Teriakan ketakutan terdengar dari kejauhan. Melihat situasinya buruk, mereka segera mundur dari gerbang spasial. Sebenarnya, para ahli ini tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka baru saja menonton dari tepi gerbang spasial. Sekarang situasinya buruk, mereka segera melarikan diri. Adapun mereka yang telah berpartisipasi dalam pertempuran, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, sudah terlambat. Pada akhirnya, mereka memilih untuk berdiri di belakang Dragon Blood Legion, mengabaikan hidup dan mati. Meskipun mereka takut, ketika mereka melihat ekspresi tenang Long Chen, kepercayaan diri mereka melonjak. Gemuruh. Kekosongan bergemuruh, dan seluruh dunia Grand Wasteland bergetar. Bloodki dari lebih dari 80 ahli imortal berkumpul bersama. Kekuatan itu tidak terbayangkan. Long Chen menyingkirkan tujuh pedang puncak dan berdiri di depan kelompok. Dia dengan dingin menatap para ahli imortal ini, senyum mengejek di wajahnya. Kamu pikir siapa yang kamu coba takuti? Bab 4370. Di hadapan lebih dari 80 ahli imortal, ekspresi Long Chen tidak berubah. Dia hanya berdiri di depan kelompoknya, menatap mereka dengan dingin. Kata-kata Long Chen mengejutkan banyak ahli. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia hanya mencoba menakut-nakuti mereka? Sepertinya tidak seperti itu. Gemuruh. Pakar imortal dari Gridwasteland gemetar, dan Bloodki mereka melonjak seperti banjir menuju burung imortal di langit. Aura penghancur dunia terus meningkat. Bodoh. Kamu masih berani begitu keras kepala dalam menghadapi kematian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memblokir serangan gabungan kita. Kalian semua akan mati. Raung salah satu ahli imortal. Jika kamunya sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Sementara orang banyak masih sok, ahli alam imortal menambahkan kalimat lain yang mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Mereka telah mengumpulkan serangan yang mengerikan, tetapi sekarang mereka ingin mereka pergi. Akankah para ahli Gridwasteland begitu baik? Dulu ketika kamu memusnahkan umat manusia, apakah kamu pernah berpikir untuk memberi mereka kesempatan untuk hidup? Saya mengatakan bahwa hari ini, kami akan melunasi hutang lama kami. Apa yang Anda berhutang pada umat manusia, saya akan mengambilnya kembali dengan bunga. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Jangan menahan delusi apapun. Legion Dragon Blood saya telah datang ke sini. Entah kalian semua mati, atau kita semua mati. Tidak ada jalan ketiga, teriak Longchen. Betapa keras kepala. Karena kamu ingin mati, kami akan membantumu. Mengamuk ahli imortal. Berdengung. Pilar cahaya ditembakkan dari semua ahli imortal dari Gridwasteland, menghubungkan mereka dengan burung imortal di langit. Pada saat itu, pilar cahaya menjadi jembatan yang menghubungkan kekuatan mereka. Saya mengerti. Mereka menggunakan hukum Dao Surgawi di sini untuk menggabungkan semua kekuatan mereka menjadi satu. Hanya energi Surgawi Dao yang dapat melintasi penghalang antara ras dan mengumpulkan semua kekuatan mereka bersama-sama, kata Xia Chen dengan muram. Mungkinkah mereka sudah mendominasi dunia ini? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengendalikan energi Surgawi Dao? Tanya Bai Xiaole. Tidak mungkin. Jika mereka bisa mendominasi dunia ini, kita tidak akan bisa melawan mereka, kata Bai Shishi. Tidak peduli seberapa kuat satu orang, bagaimana mereka bisa melawan seluruh dunia. Selanjutnya, para ahli imortal ini tidak dapat mendominasi dunia ini. Meskipun mereka bisa melewati penghalang antar ras dan menggabungkan kekuatan mereka, Bai Shishi menolak untuk percaya bahwa mereka bisa mengendalikan Great Washtelen. Boom-boom-boom. Tepat pada saat ini, semakin banyak energi mengalir ke tubuh Eternal Divine Bird. Tekanannya semakin menakutkan. Seluruh dunia berubah warna. Bahkan para prajurit Dragon Blood merasa merinding. Mereka belum pernah melihat energi mengerikan seperti itu sebelumnya. Idiot, apakah kamu benar-benar ingin mati sebanyak itu? Pada saat ini, ahli peringkat imortal di sisi lain mengutuk putus asa. Aku mengerti. Jurusmu ini adalah jurus membunuh yang menghancurkan diri sendiri. Setelah jurus ini, kalian semua akan mati. Guoran menyadari. Yang lain juga mengerti. Tidak heran para ahli alam imortal ini telah mengumpulkan energi mereka tetapi tidak mau menyerang. Mereka ingin menggunakan aura mereka untuk menakuti mereka. Mereka tidak berani melepaskan serangan ini, karena begitu itu terjadi, itu akan membawa konsekuensi yang tak tertahankan. Mereka ingin menakut-nakuti dia. Namun, Long Chen sudah lama melihat trik mereka. Menurut perhitungannya, setelah serangan ini, burung dewa abadi pasti akan mati. Sedangkan yang lainnya, meski tidak mati, mereka akan terluka parah. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan tempur dan akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Pada saat itu, bahkan jika Long Chen dan yang lainnya mati, beberapa orang acak dari Ni Ying Tian akan dapat membunuh mereka. Pada saat itu, Gritwastelenworld akan berganti pemilik. Bajingan, kalau begitu kalian semua bisa mati. Sayap Eternal Divine bertiba-tiba bergetar, dan kehampaan meledak. Itu membuka mulutnya, dan bola cahaya seperti matahari yang menyilaukan mekar. Berdengung. Pada saat itu, semua orang di pihak Long Chen merasa merinding. Sensasi kematian yang intens menyelimuti mereka. Pakar manusia yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Mereka secara naluria ingin melarikan diri, tetapi melihat Long Chen dan yang lainnya tidak bergerak, mereka mengatupkan gigi dan menguatkan diri. Karena kamu tidak mau menyerang, maka kami tidak akan sopan. Guoran, mulailah penampilanmu. Long Chen memandang Guoran. Guoran segera mengerti, armor perangnya menyala, dan dia menyilangkan pedangnya di depan dadanya. Apakah itu akan berhasil? Tanya Long Chen dengan tenang. Itu pasti tidak akan menjadi masalah, kata Guoran dengan percaya diri. Mendengar itu, Long Chen meletakkan tangannya di baju perang Guoran. Raungan naga bergema di seluruh langit dan bumi. Long Chen menyingkirkan manifestasinya dan memanggil armor pertempuran darah naga. Berdengung. Ketika Long Chen memanggil armor pertempuran darah naga, energi mengamuk mengalir ke tubuh Guoran. Armor perang Guoran bersinar dengan cahaya ilahi, dan miliaran runenya menyala. Pada saat ini, 5.000 prajurit Dragon Blood juga melepaskan energi darah naga mereka. Ketika semua energi itu dituangkan ke dalam baju perang Guoran, baju perang Guoran mulai bergemuruh. Setiap rune tampak hidup, melonjak dengan gila-gilaan. Retak, retak, retak. Guoran sangat bersemangat merasakan energi tak berujung mengalir ke tubuhnya. Tapi ekspresinya dengan cepat berubah. Beberapa bagian dari baju perangnya benar-benar telah mencapai batasnya. Mereka tidak dapat menahan energi lagi. Di masa lalu, dia telah mengujinya dengan para prajurit Dragon Blood. Ketika mereka semua bergabung, yang paling bisa mereka lakukan adalah 60% dari kapasitas baju perang. Tidak perlu khawatir tentang kapasitas armor perang. Tapi sekarang Longchen telah bergabung, energi mengamuk itu mengalir ke baju perangnya, dan itu segera mencapai batasnya. Tebasan salib darah naga. Guoran segera menggunakan serangan yang kuat. Jika dia terlambat sesaat, baju perangnya akan meledak. Ledakan. Tembakan silang besar dari pedang ganda Guoran, menebas ke arah burung dewa di langit. Pakar Grand Wasteland tidak ingin bertarung langsung dengan Longchen dan yang lainnya. Mereka tidak ingin kedua belah pihak terluka parah. Mereka hanya ingin menakut-nakuti mereka. Padahal, mereka sudah mengira selama mereka bisa mengintimidasi lawannya, mereka akan mengirim orang untuk bernegosiasi. Bahkan memberi Longchen dan yang lainnya kompensasi astronomi tidak akan menjadi masalah. Tapi Longchen tidak jatuh untuk itu. Dia justru mengambil inisiatif untuk menyerang. Sekarang para ahli Grand Wasteland benar-benar tercengang. Mereka tidak punya cara untuk mundur. Pergi habis-habisan melawan mereka. Raung para ahli imortal Grand Wasteland. Mereka tidak memiliki jalan mundur. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Berdengung. Semua energi ahli alam imortal tersedot kering dalam sekejap. Tubuh besar burung dewa meledak, dan saat ia meledak, matahari di mulutnya melesat ke depan. Sebuah, matahari, dan, salib. Satu sisi adalah serangan habis-habisan dari lebih dari 80 ahli imortal, sementara sisi lainnya adalah perpaduan lebih dari 5.000 energi jenius surgawi. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Ledakan. Sama seperti itu, dua jurus pamungkas bentrok bersama. Terima kasih telah menonton!